Saya hanya ingin melihat Mbak Tasam karena Mbak Tasam informasinya yaitu sakit. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa duduk bersama beliau dan beliau kelihatan sudah sehat, sudah sembuh. Ya hanya butuh istirahat. Mbak Tasam sampai diperiksa dengan dokter. Dan sampai sampai di sini masih ingin obat. Alhamdulillah, Herubillah Alhamdulillah. Mugi-mugi Mbak Tasam selalu sehat. Bagi diparingi keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel. Pemirsa, Alhamdulillah. Kembali lagi masih bersama Mbak Tasam. Pada hari ini saya soan ke rumahnya Mbak Tasam. Karena di dua hari kemarin saya mendapatkan informasi kalau Mbak Tasam ini sedang sakit. Kalau sakitnya itu hanya sakit capek-capek biasa gak? Capek-capek biasa karena Mbak Tasam ini seorang petani dan beliau mengurusi rojokoyo, sapi, dan juga kambing ada enggak, Pak? Kalau sapinya berapa, Pak? Dua. Sapinya dua, kalau kambingnya? Empat. Kambingnya empat, Pemirsa. Alhamdulillah, hiropi lalamin. Rumahnya Mbak Tasam ini juga masih rumah joglo, Pemirsa. Kira-kira kalau enggak salah kemarin saya tanya sama Mbak Putri umur rumah ini sekitar 35 tahunan. Ini rumah peninggalan atau rumah Groni Panjenen? Iya, Mbak. Gryoklo Kiambak? Iya, Mbak. Semoga saja silaturahim saya, Pemirsa, untuk melihat Mbak Tasam ke sini. Mbak Tasam selalu diberikan kesehatan, Mbak. Enggal-enggal saras. Semoga cepat sembuh, Pemirsa. Karena apa? Ya, saya harus menghargai beliau. Karena dari beberapa konten saya, di akhir-akhir ini, sering sekali Mbak Tasam ini membantu saya untuk memberikan informasi apa saja yang ada di sekitaran daerah Sendang, Kecamatan Pajiran, Kabupaten Lamongan ini, Pemirsa. Sekali lagi, Pemirsa, saya tidak ada maksud tujuan apapun yang ke sini pada hari ini. Saya hanya ingin melihat Mbak Tasam, karena Mbak Tasam informasinya yaitu sakit. Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa duduk bersama beliau, dan beliau kelihatan sudah sehat, sudah sembuh, hanya butuh istirahat. Mbak Tasam sampai diperiksa dengan dokter? Sampai. Sampai saat ini saya masih ingin memobat, tidak ada? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Mbak Tasam selalu sehat, di paringi keberkahan sekeluarga, dan Mbak Tasam, rezeki tidak teringat. Rezeki saking Bunti Kemawan, mungkin tetap terlimpah saking Allah SWT, akan tidaklah nopo Kemawan. Mbak Tasam. Oke, Pemirsa semuanya, terima kasih. Soan saya ke sini, sekali lagi, saya hanya ingin melihat Mbak Tasam, soan ke Mbak Tasam, karena Mbak Tasam informasinya sakit. Semoga saja di kedepannya, saya bersama Mbak Tasam, dan tim-tim yang lain, bisa menguak sejarah, tidak hanya di desa Sendang, tapi di desa-desa yang lain. Karena perjalanan saya bersama Mbak Tasam, dan tim KSU Desa Sendang ini, masih belum mengarah, yaitu ke tentang alat-alat musik, atau gamelan-gamelan peninggalan-peninggalan zaman sejarah yang ada di Desa Sendang. Ini ku dereng lho, Bagi. Ini baru sejarah-sejarah, petilasan-petilasan beliunya Kanjeng Sunan Sendang. Semoga saja, saya mohon doanya, Pemirsa, saya bersama Mbak Tasam dan rekan-rekan yang lain, selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menguak sejarah, atau cerita-cerita peninggalan leluhur-leluhur kita, baik dari Kanjeng Sunan Sendang Duhur, maupun Kanjeng Sunan Derajat, dan leluhur-leluhur yang lain, yang ada di seputaran desa Sendang, dan desa-desa yang lain. Terima kasih, sekali lagi terima kasih, saya mohon doanya, sama Panjenengan semuanya, Pemirsa di luar sana, semoga Mbak Tasam lekas sembuh, dan bisa beraktifitas, untuk keluarganya, yaitu ke ladang, untuk rojokoyonya, memberi makan, dan yang lain-lain, Pemirsa. Simak terus perjalanan saya, masih bersama saya dan Mbak Tasam, dan rekan-rekan yang lain, masih di Harianto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.